Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, selamat siang Perkenalkan, nama saya Jekilina Asmuruf Prodi Bahasa Indonesia Semester 3 Disini saya akan menceritakan Asal mula terjadinya Danau Ayamaru Pada suatu hari Seorang krumles dari Woman atau Segior sedang berburu di hutan Dengan membawa seekor anjing Pemburu miliknya Dan perlengkapan berburu Seperti parang Tombak Krumles dan anjingnya Pergi ke daerah Lembah di bagian selatan Krumles tinggal di bagian Utara dekat Pegunungan Merar Dan tempat tinggal Bernama Woman atau Segior ketika berjalan Sekitar 4 km Dan tiba di Aves Terdengar anjing menggonggong Krumles segera berlari menghampiri Anjing melihat apa yang Anjing menggonggong Anjing Krumles duduk sejenak Sejenak di sebuah pohon yang Tumbang sambil memanggil anjingnya Ia menggalinya dan mendapatkan pasir putih Semakin ia melihat pasir putih Krumles ia semakin bersemangat untuk menggali lubang tersebut Dan Krumles menggali lubang tersebut Yang ia mendapatkan di lubang tersebut Ialah siput atau kerang laut Krumles menggalinya lagi Tidak lama kemudian Krumles kaget seekor Musang hitam tiba-tiba keluar dari lubang Dan berlari Ketika tiba-tiba keluar Dari lubang dan berlari Ketika musang itu Berlari Anjing pun mengejarnya Dan airnya Pun mengejarnya Untuk Dibunuh Karena mereka telah mengganggu Raja air yang sedang tidur Tempat keluar Tempat keluarnya anjing tersebut Marumana Eh tempat keluar Air tersebut Marumana yang diterjemahkan kepala air Mereka terus berlari hingga ke Danau Yukase Mendekati Mapura Ke Danau Yukase Dan mendekati ke Danau Mapura Akhirnya Krumles lari Menghindari Ke daratan gunung Lalu Anjing Krumles Semakin berlari Mengejar Musang Musang Yang Musang Dan arus tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih